Terima kasih Bukan nih sekarang Gue kagak bakal kasih tau Dimana Miranda ada sekarang Ngerti kagak? Joe, lu tuh sama sekali gak mengerti Apa yang terjadi gue sama Miranda Lu harus tau Joe Gue itu harus ketemu sama Miranda Karena gue harus bertanggung jawab Terhadap bayi yang dikandung itu Joe Apa? Bayi yang dikandung sama Miranda? Ngasalah denger gue Iya Bukannya Miranda sedang hamil Dan orang yang menghamilnya itu Adalah gue Joe Boong Lo pasti boong, Pan Lo ngomong begitu Supaya gue kasih tau lo Dimana Miranda sekarang Iya, Pan? Joe Gue serius Gue gak boong sama lo Lo pasti boong Gue tau otak ricik lo Eh, Kevin Walaupun lo udah ngibah-ngibah sekarang ini Gue tetep kagak bakal kasih tau Dimana Miranda sekarang Lo itu Udah bikin gadis itu menderita Jadi lo kagak layak lagi ketemu sama dia Joe Gue harus gimana sih Untuk meyakinkan lo Ah, udah Gue gak punya waktu lagi Buat ngomong sama lo Ini jam kerja Udah sekarang lo ke sana balik Eh, ngerti gak jalannya Ngo ke sana Gimana? Eh, mau kayak lo kusut begitu Kenapa? Beraninya si Kevin Gak ngaku udah bikin Miranda hamil Kagak mungkin Kagak mungkin si Miranda Kemakan rayuannya si Kevin Gak mungkin Rupanya si Kevin Gila gelap mata Dia bikin alasan apapun Supaya bisa ketemu Miranda Tapi Allah si Kevin Jangan arep lo bisa ketemu sama Miranda Enak aja lo Apa mbok? Selama ini Kevin masih berusaha menemui Miranda Keliatannya begitu non Dan Kevin itu Masih penasaran sama Miranda Mantes Sikapnya belum juga berubah sama saya Pokoknya Kevin tidak boleh menemui Miranda Makanya mulai sekarang Non harus mengerti Dan non harus menyelidiki Kemana kalau Dan Kevin pergi? Bener mbok Jangan-jangan Selama ini dia pohong lagi pergi ke kantor Saya akan ngeceknya mbok Bakal ada perang Bronto Yudho Joyo Binangun Jika Dan Kevin menemukan Miranda Kasus Syukurlah kalau kondisi lo sama Mbak Ilo itu baik-baik aja Tapi mulai sekarang Lo harus rajin Keputin cekin kandungan lo Biar lo tau perkembangannya Iya-iya pasti Pop Anak lo ntar pasti lucu deh Mir Kalau cewek pasti cantiknya kayak lo Tapi kalau seandainya anak gue ini laki-laki Gue gak mau wajahnya mirip Kevin Pop Gue gak mau Bukannya itu Miranda Sama Poppy Tinggal dimana dia sekarang? Apakah Kevin sudah tau? Kalau begitu Saya harus mencari dimana dia tinggal Biar suatu saat kalau dia bikin masalah Saya langsung labrak dia di rumahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang saya tau dimana Miranda tinggal Saya harap Kamu tidak jadi penghalang lagi Buat saya Mir Itu pun Kalau kamu gak ingin hidup kamu Lebih sengsara Tidur kunyiram bunga Abis itu barulah mandi Abis mandi gue bedakan Giar cakep si mune Kiu Ceile Ya si Raymond kagak dateng Anak kuya yang dateng Assalamualaikum 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 Apa kabar Mon Lagi ngapain lu? Nyiram kembang ya? Ya lu pergi mana sih? Udah tau nanya lagi Nah terus lu bawa apaan tuh? Biasa ya Mon Martabak tolor angse Ya lu pergi mana sih anak kuya Zaman udah berubah Udah mau pilpres Lu kagak berubah-berubah Kagak ada perkembangan Masih aja bawa martabak tolor angse Biasa Mon Gue sih jaga tradisi Biar kagak punah Lu sih gak pernah nyucipin martabak dari gue Boro-boro nyucip Nyolet juga kagak lu Oh gak gue nyucipin martabak lu Ntar kalo gue abis makan martabak Gue nari-nari India lagi Kayak uler Motor Baru nih Iya Mon Dibeliin babe Katanya sih Baru dapet gusuran Kenapa? Lu mau nyobain? Boleh Dengan senang hati Mon Boleh Bener boleh Wah kebeneran nih Gue mau ke warung beli sampo Mas sabun Gue belum mandi Gue pinjem dulu ya Iya anak Lu pegangin ya Bentaran Tuh martabak lu makan aja Nanti ke bulu basi Soal mami gue pulangnya Malem ya Kebetulan si anakku ya dateng Gue kan jadi jalan Kagak jalan kaki Duh Mune Mune Ini saatnya Gue bisa nyim Lu Mon Ya 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 berhenti dia Gimana sih Nyala dong ya ya obtain diri Kantanya motor baru Utahin lo Ah elah Kagak ada orang lagi Gue kagak ngerti mesin lagi Lu gimana sih Badan warungnya masih jauh lagi Gue mau balik Tengku Bagaimana sih dimputarnya Kenapa Neng? Bang, motor saya mogok nih, gak ketau katanya motor baru tapi dimogok begini Bentar ya, bang berisa dulu ya Ya bang liatin kali-kali aja deh salah pencet gue tadi Coba bang dicek apanya yang rusak bang Apa ini yang salah ya bang? Cobain bang Coba bang, coba di starter deh bang Agak bisa dari kawan-kawan baik Starter tuh bisa Nah ini bisa Ah bang 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 Ya ya motor 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 ya Murid mau kemana motornya si anakku ya Ya aduh ilang gak motor orang dah Ya kena tipu dah gue Aduh gimana gue bilang sama tuh anakku ya ya motornya gak ada Aduh 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 Mami tolongin Mami Aduh 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 Bape gue galak lagi Aduh 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 Ngerjain gue, rugi gue nyium lo deh, rugi gue anakku ya. Awas lo, ntar gue bales lo, liat aja. Sherly? Hai Sweetie. Oh Sweetie, kamu dari mana aja sih? Aku udah lama nungguin kamu disini. Kamu ngapain nungguin saya? Hah? Saya kan lagi kerja. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Habis aku boring sendirian di rumah. Kamu ngerti perasaan saya kan? Sherly, kamu kok kayak anak kecil gitu sih? Kamu mikir dong ini kan suasana kantor. Jangan ganggu saya. Tadi kamu gak kerja kan? Kamu jalan kan? Memang, saya abis jalan. Tapi dalam rangka kerjaan kok, tadi saya baru ditraktir makan siang sama klien. Emang kenapa? Oh really? Kamu pergi untuk nyari seseorang kan? Nyari seseorang? Maksud kamu apa sih? Ya udah, ya udah. Pasti kamu sekarang capek kan? Aku picitin ya, biar tubuh kamu sedikit lebih rileks. Sherly, please. Lebih baik kamu sekarang pulang. Kamu jangan ganggu saya. Iya. Apa kata orang kantor kalau mereka tahu kamu ada di sini? Kamu jangan samain ini kayak di rumah. Oke, oke. Aku akan pulang sekarang. Karena kangenku sudah terobati. Kau baik-baik ya. Cepat, cepat. Bye. Aku lihat dia datang dengan wajah kusut. Aku yakin Kevin belum ketemu Miranda. Kevin, Kevin. Kalau kamu mau tahu di mana Miranda sekarang, seharusnya kamu tanya sama aku sayang. Hmm. Lu harus tahu, Joe. Gue itu harus ketemu sama Miranda. Karena gue harus bertanggung jawab terhadap bayi yang dikandung itu, Joe. Apa? Bayi yang dikandung sama Miranda? Ngasalah denger gue. Iya. Bukannya Miranda sedang hamil. Dan orang yang menghamilnya itu adalah gue, Joe. Tapi, kayaknya si Kevin emang bener-bener serius ngomong kalau Miranda itu lagi hamil. Apa mungkin ya? Apa mungkin Miranda lagi hamil? Terus, jangan-jangan hal itu udah kaitannya dengan terusirnya Miranda dari rumah orang tua Kevin. Dia. Tidak. Tidak. Tamb olacak. Pak, ke pinggir, Pak. Gapain tuh polisi? Aduh, aduh. Apa ya? Ye, misi lo yang melak... Melor lagi. Cek, cek. Polisi. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ada apa ya, Pak? Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos jalur perboden. Dan Bapak ini gak ada yang pake helm. Aduh. Eh, eh. Kenapa lagi siang? Gak, kok ada polisi? Kenapa? Iya, Cek. Lo lagi malah tidur segala. Ini kan gue lagi nyetir. Gue tadi salah jalan. Ada perboden, gue terobos aja, Cek. Ya, ilang lo bagaimana sih perboden disikat? Nih, Tupan. Ya, lagian gue lagi asik nyetir. Lo malah tidur, bukannya nunjukin jalan, kek. Sudah, sudah. Sudah. Sekarang Bapak saya tilang. Waduh. Maaf deh, Pak. Iya, kita baru aja gajian. Eh, belum maksudnya. Belum gajian. Jangan bilang-bilang gajian. Oh iya. Maaf ya, Pak. Langkahku makin lelah. Eh, berjalan menyusuri. Eh, 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 eh. Oh iya. Nini, 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 nini. Kamu lagi nyanyi apa, Min? Itu lagu sinetron kesukaan Mimin, bu. Jelek ya suaranya. Centil kamu, Min. Emang dari sononya, bu. Min, saya lagi suntuk nih. Kamu mau gak nemenin saya jalan malam ini? Mimin tau. Pasti lagi mikirin Pak Jo, kan? Iya, Min. Tapi udahlah, jangan dibahas. Kamu mau kan nemenin saya jalan? Pasti mau, bu. Yaudah, sekarang juga kamu ganti baju yang rapi ya. Iya, bu. Jangan lama-lama. Oke. Yes, ibu macak saya jalan-jalan. Berarti Mimin harus berdanan rapi dan seksi. Baru pulang. Kok gak sama si Jackie sih? Tadi gue abis nganterin si Jackie dulu. Kenapa sih gue hari ini sama si Jackie? Abis ditilang polisi. Emangnya kenapa bisa sampe ditilang? Tadi gue salah jalan, Mir. Ada perbodaan gue babelas aja. Tilang deh jadinya. Lu sih gak hati-hati kalau jalan. Yaudah, yaudah. Sini, kelasnya gue bawain masuk ya. Gak usah, Mir. Gue kayak majikan lu aja. Yaudah, sana lu kerja aja lagi. Yaudah deh. Gue perhatiin sekarang Miranda suka banget ya pake baju longgar. Jangan-jangan bener lagi kata-kata si Kevin. Gue harap ini cuman kebetulan aja. Gue gak yakin Miranda hamil. Kalau itu terjadi, pasti dia udah cerita sama gue. Kenapa, Jok? Enggak, Mir. Gak apa-apa kok. Gue cuma kagum aja sama lu. Ternyata lu itu orangnya rajin ya. Yaudah, gue ke dalam dulu ya, Mir. Apa mungkin dia udah curiga dengan gue? Gue harap dia gak akan curiga. Karena gue belum siap untuk berterus-serang sama Jok. Aduh. 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 Gue jadi kakadab sebongan nih. Ah, Poppy. Poppy. Lu bener-bener bikin gue serba salah, Pop. Tidur terlentang. Kayaknya lu ada di pelapon. Tidur nyamping. Lu kayak ada di sebelah gue. Tidur tengkurap. Perut gue sesek. Ah, jadi kagak enak nih apa-ngapain, Nih. Pop, Pop. Sari ya, J. Kagak ketemu lu. Hidup gue rasanya hampa. Bener. Ini nih yang namanya Cinti. Ah, mendingan gue samperin popi ke tempat kerjaannya aja sekarang, Nih. Eh, biar rasa kangen gue tuntas. Iya, bener. Apa ya? Binatang ape yang ususnya sebelah sama kepala. Ususnya sebelah-sebelahan sama kepala. Cucu banget, cacing. Cacing yang lain, Nong. Semut, semut. Nyerah, nyerah. Yaudah. Ayam kelindes druk. Ya, Abang, ada-ada aja deh, Bang. Sekarang, Ae. Ae juga punya tebak-tebakan. Apa? Ayam apa, Bang? Yang kakak bisa disembele, Bang. Ayam mati. Ih, biar kata mati masih bisa dipotong, Bang. Ayam plastik? Ih, biar plastik juga bisa digergaji. Bukan, bukan. Nyerah deh, gue nyerah apaan. Eh, Abang. Ayam hilang, Bang. Kalau ayamnya hilang, apa yang ingin disembele, Bang? Lo mau tebak-tebakannya norek ya orang kampung. Dekan, cekan. Eh, kalah kan? Masya Allah. Nihnya ame babe udah tua juga. Anaknya udah mau kawin. Bentar lagi. Masing juga main tebak-tebakan. Biarin apa, Jack? Daripada ngerumpi sama tetangga. Kagak bener. Kan mendingan tebak-tebakan ya, Bang, ya? Daripada kita ngomongin orang. Eh, mau kemana lu, danan udah gaya bener lu? Hahaha, iya dong. Ah, babe kayak agak ngerti aja sih. Biasa, anak muda, makuncar, mau kunjungin pacar. Hahaha. Astaga, kagak bosen si Bobi. Tiap hari ketemu lu, liat mukai lu melulu. Eh, babe, bagaimana sih? Sekarang kan hubungan ayah udah direstuin. Amei bui, ame pae, ame nyah, ame babe, apa lagi? Nah kan mbak bendir yang bilang, ayah kudu mantep ame popi. Nah, sekarang nih, ayah begini dalam rangka pemantepan. Hmm, begitu. Biarin aja, Bang, biar dia seneng ketemu popi. Yaudah, nyah, babe, ayo pamit dulu, ya? Minta dua restunya, ya? Yih, liat, ya? Yih, assalamualaikum. Assalamualaikum, liat, lo. Bang, bang, gitu juga, Bang. Gitu juga udah lama kagak pemantepan, ya, Bang, ya? Pemantepan bagaimana maksud lu? Ya, Bang, Bang, Pan udah lama kagak mijutin ayah, Bang. Ayah pengen dikrokin, iya, Bang, yuk. Gak, ya, lu kayak enak muda aja, lu. Nginum, Bang, ayo, Bang. Pegel, nih. Ya, Bang, pake balsem, ya, Bang. Iyo, Bang. Ayu, Bang, ayo, Bang. Pegel, nih, Bang. Yee, gue ngerti, udah. Pake balsem, iya, Bang. Lantepan, tapi ya. Iya. Lantepan, tapi ya. Waduh, ya, yang gue kayaknya lagi sibuk, no. Kagak enak juga lo ngeganggu, nih. Gimana, nih? Mendingan gue tunggu aja di luar. Gue kagak boleh ganggu, deh. Iya, 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 bener, bener, bener. Amut. Waduh, gue nunggu di mana, nih? Nah, di sana aja, no. Ada tempat duduknya. Nih, iya, iya. Nih, enak, nye. Nungguin popi kelar kerja. Di sini, nih. Asik. Ntar begitu kapi bubar, Langsung udah gue samperin. Gue udah ngebayangin, nih. Popi pasti surprise banget. Ngeliat gue bela-belain jemput dia. Luar biasa. Aduh, popi sayang. Lu udah harus tahu, pop. Kalau sekarang, Gue udah bener-bener mantep. Amwe lo. Aduh. Biar gue kagak penasaran terus, gue mesti omongin soal ucapan si Kevin tadi siang sama Miranda. Iya. Gue kudu omongin secara baik-baik sama Miranda. Gue pengen cepat-cepat tahu jawaban Miranda. Muziek. 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 Mir. Mir, Miranda. Mir. nah, Jo tausin baru pulang harik ya pak iya anu pak saya mau adep terus sama Miranda cuman kayaknya udah tidur deh capekan kali ya pak Loh, kalau Nakjo perlu sama Miranda, ketok aja, biar dia bangun. Gak ada, Pak. Gak usah. Gak apa-apa. Besok pagi aja saya ketemu sama dia. Mungkin dia kecapean. Saya juga mau tidur, Pak. Udah ngantuk. Munggo, munggo. Silahkan. Sampai tiduran deh, gue. Pasang gue udah lama nih di sini. Aduh, ampi ileran. Ini pasti, Papi udah waktunya pulang nih. Ini saatnya bikin surprise. Yeah. Showtime. Kemanaan ini, Papi? Aduh. Aduh. Kok udah sepi sih? Maaf, mas. Cari siapa ya? Mas, mas. Kok udah sepi? Mas gak lihat sekarang udah jam berapa. Cafe udah tutup dari Sabtu jam yang lalu. Udah tutup? Wah, iya. Kalau begitu, karyawannya pada kemana ya? Iya, udah pada pulang. Lagian, siapa yang mau nginep di sini? Wah, aduh. Gak, saya mau jemput Papi. Papi? Papi sih udah pulang dari tadi, mas. Mas terlambat sih. Dia pulang. Di toilet kali, lagi ganti baju. Eh, dibilangin gak percaya. Udah pulang. Ini aja saya di sini tinggal sendiri. Yah, elah. Ini gara-gara ketiduran sih gue, Neh. Jadi kagak jadi jemput Papi dah. Yaudah deh. Makasih ya. Betapa biadabnya Sabtu. Saya, kalau tidak bisa menemui Miranda dan meminta maaf sama dia. Sayang telah membuat Miranda menanggung semua penderitaan yang sangat berat. Miranda, sampai kapanpun saya akan cari kamu. Pasti, Mir. Walaupun saya harus berjalan merangkak sekalipun, Mir. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.